Gubernur Jawa Timur Khafifah Indar Parawansa membuka tempat pameran UMKM Sapu Tangan Biru yang merupakan binaan PMK Pemekasan. Berbagai produk dipamerkan mulai dari batik, makanan, hingga kerajinan. Hal ini dalam rangka memeriakan gelaran MTG Jawa Timur tersebut. Gubernur Jawa Timur Khafifah Indar Parawansa dengan didampingi Bupati Pemekasan Badrutamam menghadiri pameran produk UMKM dalam rangka untuk memeriakan MTG Jawa Timur ke-29 di Jalan Kesehatan XRSUD Kota Pemekasan, Madura, Jawa Timur. Selain untuk memeriakan, pameran ini salah satu bentuk dukungan Pemkap Pemekasan terhadap pelaku UMKM agar produknya terus berkembang dan mampu bersaing dengan pangsa pasar. Bupati Pemekasan Badrutamam dalam sambutannya menyampaikan peserta dari pameran MTG ini sebagian besar merupakan UMKM binaan dari program sapu tangan merah atau 10.000 pengusaha baru. Dalam program ini, Pemkap Pemekasan menggunakan strategi desa tematik di mana desa-desa di Pemekasan harus mampu menggali potensinya demi menumbuhkan perekonomian di desa untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah di Kabupaten Pemekasan memiliki program sapu tangan biru, 10.000 pengusaha baru dengan strategi desa tematik. Seluruh kades di Kabupaten ini harus bisa mendefinisikan seluruh potensi ekonomi yang mau dikembangkan. Alhamdulillah, sebagian besar peserta bazar ini adalah binaan pemerintah Kabupaten Pemekasan dari anak-anak muda, dari ibu-ibu yang keseluruhannya itu berkomitmen untuk mendorong desanya maju dari bawah dan bahkan dari rumah-rumah. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang membuka pameran tersebut menyambut baik program pemberdayaan ekonomi Pemekap Pemekasan tersebut. Namun, Gubernur berpesan agar produk UMKM Pemekasan disiapkan Go Digital guna mempermudah dalam hal transaksinya. Oleh karena itu, Gubernur meminta agar terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Lalu, Jekma menyebut tahun 2030, kira-kira UMKM ini 99% will be online. 99%, jadi 99% akan melakukan transaksi perdagangannya secara online. Oleh karena itu, yang sapu tangan biru, yang WUB, yang semuanya, apa yang sudah disiapkan dari mark-mark yang sekarang sedang disiapkan oleh Pak Bupati, memang proses untuk transformasi digital adalah sebuah peniscayaan. Bukan hanya digitalisasi sistem, kata Jekma menyebut 85% will be e-commerce. Jadi, 85% akan melakukan transaksi perdagangan melalui e-commerce. 99% melalui online. Usai acara pembukaan, Gubernur Jawa Timur bersama Bupati Pamekasan berkeliling mendatangi stand pameran. Keduanya melihat produk yang dipamerkan, mulai dari makanan hingga pakaian. Gubernur sempat terpukau dengan detail batik khas Pamekasan, serta tak lupa mencicipi sate khas kota Gerbang Salam tersebut.